Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad Dipancar luaskan dari kompleks Lombaga Pengemangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Radioku Inspirasi Spirit Hati Selamat sore dan apa kabar Sahabat Radioku dimanapun anda berada Kami doakan kabarnya semuanya di kesempatan sore hari ini Dalam keadaan sehat walafian Dan semoga sahabatku aktivitas kita Dari pagi sampai saat ini Dan sampai malam hari nanti Diberikan kelancaran dan keberkahan Oleh Allah SWT Amin amin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan sore hari ini Kita dapat bersuah kembali Dalam program pesantren hatiku Sebuah program yang bertujuan Untuk meningkatkan kualitas iman Dan menggali ilmu dinul islam Sebelumnya Irfan Sahabat dulu sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan Melalui audio frekuensi Di 92,9 FM Cirebon Atau untuk anda sahabatku Yang mendengarkan melalui Radioku 88 FM Pontianak Atau Radioku 106,3 KCG Martapura Radioku 104,7 FM Batam Dan Radioku 89,6 FM Perubah Lingga Selamat mengikuti sahabatku di program pesantren hatiku sore hari ini Yang insya Allah akan menemani ruang dengar sahabatku semuanya Hingga kelar 17 lebih 30 menit Dan untuk anda yang mendengarkan melalui audio streaming di www.radioku.com Atau www.radiokoonline.com Dan untuk anda juga sahabatku selamat sore ya Untuk anda yang menyaksikan langsung melalui live streaming di Facebook Radioku Cirebon Dan seperti biasa sahabatku di program pesantren hatiku sore hari ini Kita akan kembali belajar bersama Asati Dari lembaga pengamangan dakwah Al-Bahcah Cirebon Yaitu bersama Al-Ustaz Muhammad Syekhu Yang Alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio Kita sama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Gang Irfan sehatullah Fiat berkata Antum semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik Ustaz di kesempatan pesantren hatiku sore hari ini Ada tema atau materi apa Ustaz yang akan disampaikan? InsyaAllah kita masih melanjutkan Bacaan kitab al-idisas wa tashurfi al-indisa Beli ahli tasawuf Yang mana kita sampai pada kisah-kisah Keberanian para ulama tasawuf InsyaAllah Baik MasyaAllah Ustaz langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma rahamna Wa la tu'adlibna Wa angsurna Wa la takhdulna Wa afina Wa la tumritna Wa akrimna Wa la tu'hinna Wa asirna Wa la tu'isir alina Innaka ala kulijain qadir Amin Yang kami muliakan Guru kita semua Biaya Serta keluarga Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Berikan kepada beliau Umur panjang Dalam keadaan sehat Dan semoga beliau Diberikan taufik Sehingga beliau Diberikan kemudahan Terutama di dalam Urusan beliau Berda'wah Mengajak kita semua Untuk dekat kepada Allah Dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu alihi Wassalam Amin Kang Irfan Dan juga para pendengar Radio Dimanapun anda berada Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada sore ini Kita bisa kembali Berjumpa Dalam program Santaran Hatiku Semoga Kesempatan yang Allah Berikan kepada kita ini Bertanda Allah Menghendaki kepada kita semua Untuk mendapatkan kebaikan Di dunia dan di akhirat Amin Amin Ya Rabbul Alamin Salawat dan salam Kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alihi wasallam Kepada keluarga beliau Kepada sahabat beliau Kepada para tabi'in Tabi tabi'in Ila Yaumiddin Sampai hari Akhir Kelak Amin Dan semoga Kita termasuk Mengikut beliau yang berah Mendapatkan syafaat Di dunia dan di akhirat Amin Baik Kang Irfan Dan juga para pendengar Radio dimanapun anda berada Kemarin kita membaca Banyak tokoh Sufi Banyak tokoh yang terkenal Dalam Tesawuf Di Abad pertama Dan kedua Nah kita masuk Abad ketiga Pada sore ini Insyaallah Siapakah diantara Ulama-ulama Tesawuf Pada masa itu Yang mana memang Dari generasi ke generasi Kalau dengan Makna Tesawuf Yaitu Berusaha untuk Mengamalkan Syariat Islam Yang Semampunya Semaksimal mungkin Terutama adalah Di dalam Ihsan Merokobah Merasa diawasi oleh Allah SWT Sehingga Benar-benar Menerapkan Ajaran Islam Maka kalau Dilihat demikian Maka contohnya Banyak sekali Terutama di Abad pertama Abad kedua Nah sekarang Kita akan melihat Di abad ketiga Yang tentunya juga Tidak kurang juga Dari abad-abad sebelumnya Yang juga Menjadi Apa namanya Awal Dari Apa namanya Pembukuan Pembukuan Terkait Tasawuf Sehingga Ilmu tersebut Pada Abad ketiga Juga sebagaimana Ilmu-ilmu yang lain Mulai tertata rapi Sebagaimana Fikih juga mulai tertata rapi Pada abad ketiga Kemudian juga Hadis juga Pada abad ketiga Sudah mulai rapi Penulisan-penulisannya Kemudian juga Apa namanya Ilmu-ilmu yang lain Termasuk Ilmu Nahul Dan lain-lain Nah ini Diantaranya Ilmu Tentang Tasawuf Juga pada abad ketiga Tersebut Insyaallah Kita mulai saja Ba'du minamadid Sufiyah al-Mujahidin Filqornis Halis pada abad Abad ketiga Contoh-contohnya Adalah sebagai berikut Ya ku sahibul kitab Al-Budul al-Fidha Mima istafadu Min ruayati Libanil adim Annahu Fi hadal asri Tajama'a Sufiyah Mingkulli Sobin Fi Thur Syam Idwafadu ilaiha Jihadan Bisabillilah Dilwukuf Fi wajhil Bizantiyyin Wa minhum Abu'l-Qasim Al-Abar Abu'l-Qasim Al-Qahtabi Wa'l-Qasim Al-Multi Al-Sufi Al-Ladih Sahibal Junid Al-Baghdadi Dari apa yang sudah Diceritakan tadi Di sebelumnya Bahwa pada abad ketiga itu Kebanyakan kaum Sufi Berkumpul di Syam Karena pada masa itu Adalah masa Peperangan di Syam Kalau Syam itu Sekarang ini ada Syiria Palestina Kemudian Mana lagi Dan sekitarnya Sekitar situ Jordan Urdun Nah itu ada Banyak ya Yang mana pada waktu itu Adalah Sedang posisi Melawan Bizantium Melawan Bizantium Maka diantara mereka Ada Abu'l-Qasim Al-Abar Abu'l-Qasim Al-Qahtabi Dan yang lainnya Itu Termasuk juga Yang Apa namanya Yang Menjadi Muridnya Al-Junid Al-Baghdadi Juga Ada di situ Ya intinya pada zaman itu Abad ketiga Awal-awal itu Hampir Kebanyakan kaum Sufi Ada di Syam Sedang berjihad Ya jihad Melawan orang-orang Yang memusuhi agama Kama Islam Di antaranya adalah Hatim Al-Asam Al-Qudwa Ar-Rubani Tufiyah Wa huwa Murabitun Ala jabalin Fauqa Naam Was 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 Jadi Hatim Al-Asam Ini Ya kalau kita Kisah-kisahnya Banyak ya Kisah-kisah Hatim Al-Asam Ini Itu beliau Wafat Pada tahun 237 Itu dalam Posisi sedang Perang Posisi dalam Perangan Di atas Gunung Gampangnya Gitu ya Di atas Gunung Namanya Gunung sulit Ini nama Gunungnya Was Sarjat Apa-apa Gitu ya Di antaranya juga Abu Yazid Al-Bustami Ini Abu Yazid Al-Bustami Juga Kalau kita Baca Kitab-kitab Apa Namanya Kitab-kitab Tasawuf Pasti akan mendengar Namanya ini Abu Yazid Al-Bustami Hatim Al-Asam Itu banyak Kitab-kitab Tasawuf yang Menukil dari Kisahnya Hatim Al-Asam Abu Yazid Al-Bustami Di antara yang Akan sering kita Temui itu Di syarah-syarah Kitab Al-Hikam Itu sering akan Sering ditemukan Atau Apa namanya Risalah-risalah Apa nantang Tasawuf yang lain Yang memang Menerangkan tentang Bagaimana Zuhud Bagaimana Kona'ah Bagaimana Warok Bagaimana Menjalankan Jalan Islam Itu ya Nama-nama itu Alhamdulillah Khabis Sultanul Arifin Tufiyah Mi'aten Wahid Wasitin Beliau wafat Tahun 261 Beliau dilakopi Atau diberi julukan Sebagai Sultanul Arifin Yaitu Raja dari Para Arifin Orang yang Kenal kepada Allah Karena Khilalah wujudihi Fistagdi Yahrusu Tilatelayli Wayurabitu Wayata'abadu Wayatkurullah Jadi Selama beliau Dalam peperangan itu Selalu Jaga malam Pada waktu jaga malam Itulah Beliau Sambil beribadah Sambil berjikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Hakada Humusadak Sufiyah Fursanun Bin Nahar Rohbanun Billail Ma'astiqamatil Akhlak Wal-muqtaqat Wata'alluk Billahu Liza'ika Kan yakul Akamanil Hakku Ma'al Mujahidin Adribu Bistuyufi Fi Wajihi A'da'ihi Abu Yatid Al-Bustami Ini Memang Menjadi cerminan Dari kaum Sufiyah Yang mana Kalau paginya Berjihad Di jalan Allah Kalau Malam itu Yang mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Termasuk juga Keberhasilan Apa namanya Solahuddin Al-Ayubi Itu juga Demikian Bahkan Banyak mengatakan Bahwa Senjata kita Yang paling utama Itu ya Doa Kepada Allah Dengan cara Di tengah malam Seperti ke malam Kita berdoa Kepada Allah Kalau siangnya Ya berjihad Di jalan Allah Disertai dengan istiqomah Dalam akhlak Dalam akidah Dan juga di dalam Hubungan dengan Allah Subhanahu Wata'ala Waktu itu Beliau juga pernah berkata Allah Subhanahu wa ta'ala Sedang menjadikan Aku Bersama orang-orang Yang berjihad Di jalan Allah Sehingga Aku pun Terus mengayunkan Pedangku Di wajah Musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Bahwa Dalam peperangan itu Yang mereka lakukan Adalah benar-benar Karena Allah Sehingga Banyak kisah Yang dalam peperangan itu Ketika Mereka Di dalam perang itu Sudah tidak lagi Lilayi ta'ala Mereka akan Berhenti Ada satu kisah Sayyidina Ali Yang ketika akan Membunuh orang Orang kafir Diludahin Sehingga ketika Beliau akhirnya Tidak jadi membunuh Ketika ditanya Kenapa? Karena saya takut Ketika membunuh itu Karena marah Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau dalam peperangan itu Benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kalau orangnya sudah nyerah Ya sudah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ditinggalkan Tidak Tidak dibunuh Di antaranya juga Waminhum Muhammad bin Ibrahim Abu Hamza Sufi Karena aliman Bil-Quran Jaliz al-Imam Ahmad bin Hanbal Wabishir bin Al-Harith Di antaranya juga Ada Muhammad bin Ibrahim Abu Hamza Yang wafat Tahun 269 Beliau adalah Seorang yang alim Ilmu Al-Quran Beliau juga Muridnya Imam Ahmad bin Bin Hanbal Dan juga Muridnya Bishir bin Al-Harith Kalau Imam Junid Anhu Imam Junid berkata Dikisahkan oleh Imam Junid bahwa Muhammad bin Ibrahim Abu Hamza ini Sangat Menyukai perang Atau sangat Apa namanya Ya artinya Apa ya Tidak Tidak Gentar lah Pada perang Sangat semangat Dikisahkan Beliau Datang ke negeri Rom Romawi Bersama yang lain Membawa pedang Dan beliau Bajunya adalah Jubat Suf Yaitu Yang terbuat dari Apa namanya Buludomba Dari Suf Suf itu Buludomba Wall lah Bahasa kitanya Diantar lagi Diantar lagi Wa minuhum Bal Wa min akabirihim Al-arif Bila As-siri As-sakti Terkenal juga Di dalam Kitab-kitab Para tasawuf Kalau kita baca Tasawuf akan sering membaca Kola siri Sakti Tahun 253 Beliau Wafatnya itu Beliau termasuk Orang yang Menjadi Apa namanya Sanat Dari Kaum tasawuf Banyakan Ya sampainya Ilmunya ke beliau Ilmunya sampai Kepada siri Sakti Dikisahkan Bahwa beliau Di dalam Perperangan-perperangan Banyak kisah-kisah Yang menakjubkan Tentang bagaimana Keberanian Siri As-sakti Terutama Ketika berada Di Romawi Di Rom Imam Ahmad Kola al-Hasan al-Bazzar Sa'altu Ahmad bin Hanbal Anis siri Ba'da kutumihi Minat takar fa'atna alaihi Imam Ahmad Pernah ditanya Tentang siri Sakti ini Kemudian Beliau Memuji Kepada siri Sakti Artinya Memang siri Sakti ini Bukan orang Sembarangan Di dalam Ibadahnya Di dalam Kesuhudahnya Di dalam Kornaahnya Dan juga Dalam Jihadnya Jalan perjuangannya Di jalan Allah Di antaranya Santrinya Sakti Adalah Al-Junaid Bin Muhammad Abul Qasim Beliau Termasuk juga Pemimpin Dari Kaum Sufi Yang Dijuluki Sebagai Al-Ustadz Ini Ini sering Disebutkan Kalau Kaulal Ustadz Kaulal Ustadz Di Dalam Kitab-kitab Tasawuf Yang dimaksud Adalah ini Al-Junaid ini Jadi Beliau Diakui oleh Semua Orang Tentang Panamanya Keahlian Beliau Sehingga Dikatakan Beliau Sebagai Imam Dunya Fijaman Pada Zaman Itu Imam Dunya Al-Junaid Bin Muhammad MasyaAllah Ibn Qasir Ibn Qasir Juga berkata Beliau Juga Menguasai Semua Ilmu Semua Cabang Ilmu Pengetahuan Begitu Juga Beliau Sebagai Ulama Besar Itu Juga Tidak Pernah Absen Tidak Pernah Al-Fa Dari Jihad Fisabilillah Fakad Kala Radiyallahu An Kharad Yauman Fibad Al-Huzawad Waka Ar-Sala Ilayya Amirul Jaisi Syai'an Minal Nafakoh Fakar Hitu Dhalika Fafaraktuhu Alam Mahawijil Guzat Wadah Suatu Ketika Beliau Itu Pernah Ikut Peperangan Karena Seorang Alim Seorang Toko Luar Biasa Sehingga Pemimpin Dari Dari Tentara Itu Ya mungkin Panglimanya Itu Memberikan Sesuatu Untuk Beliau Nah Sedangkan Beliau Ini kan Seorang Alim Seorang Sufi Pengennya Perang Tidak perlu Dapat hadiah Yang besar Akhirnya Beliau Tidak suka Dapat Itu Dibagi Bagikan Kepada Para Orang Yang sedang Berperang Yang Dibagi Mungkin Ini Sangat Banyak Pemberian Nantinya Dibagikan Karena Beliau Ingin Hidup Sederhana Hidup Secukupnya Masya Allah Tapi Ini Dalam Perangan Ada Orang Perang Ingin Dapat Harta Rambasa Dapat Ini Kalau Beliau Enggak Saudaranya Ibrahim Al-Khawas Juga Ini Namanya Ibrahim Juga Ibrahim Ismail Al-Sufi Jadi Ahmad bin Asim ini Termasuk Ahli di dalam peperangan Artinya kalau ada kabar Tentang jihad Berangkat mereka Termasuk juga beliau Satu zaman dengan Al-Harith Al-Muhasibi Termasuk juga Abu Sulaiman Ad-Daroni Yang mana Ad-Daroni juga sama-sama Sering Berangkat peperangannya Wafatnya tahun 205 Seperti Imam S.W.W.T Dikatakan oleh Ibn Imad Tentang ini Siapa namanya Ahmad bin Asim Al-Tawqi ini Dikatakan beliau adalah seorang zahid Seorang teladan Al-Qudwa Ahadul Abdal termasuk Wali Abdal Jadi kalau zaman dulu ini Banyak yang Masya Allah mengetahui Termasuk orang yang tiada duanya Adimun Nazir Dalam hal apa zuhdan, dalam hal zuhud Kesolahan, dalam hal kesalahan Dan beliau memiliki Ungkapan-ungkapan yang sangat luar biasa Dalam Bab Tasawuf Artinya Ulama-ulama yang semacam itu Kalau kita ingin membaca Kisah-kisahnya Mendengarkan petua-petuahnya Atau membaca petua-petuahnya Yang ditulis oleh para ulama Itu sangat menyentuh sekali Jadi petua-petuahnya Enggak kalam-kalamnya itu Diabadikan oleh Ulama-ulama setelahnya Wawairu ha'ulak kathir Wa inandakarna Mandakarna Ka'anmudaj Liya'rifa Manin liu'rafa Manintasabaila Ahli hadithi tarik Kehfakanu Fijami'il mayadi Jadi selain mereka Tuhan masih banyak Tapi contoh saja Tadi disebutkan Agar diketahui Bahwa Para ulama Tasawuf Itu bukan para pengecut Mereka adalah Para pemberani InsyaAllah Luar biasa kisah-kisah mereka Dan kalau kita mau baca Kisah-kisah mereka Itu banyak ya Yang biografi-biografi ini Ada dulu Ulama Al-Azhar Namanya Abdul Halim Mahmud Itu Tulisan-tulisan tentang Ulama-ulama zaman dulu Luar biasa itu Kalau mau baca Banyak tapi bahasa Arab Yang sudah diterjemahkan Sedikit lah Tapi ada yang sudah diterjemahkan InsyaAllah InsyaAllah kita lanjutkan Setelah yang satu ini Baik MasyaAllah Terima kasih Pasal atas pembaharan materinya Di sesi pertama kali ini Dan sahabatku Jangan kemana-mana Karena kita akan kembali Melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Tetap di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahce Sendang Sumber Cerebon Anda mesti bersama kami Sahabatku dalam program Pesantren Hatiku Dan di sesi kali ini Kita langsung saja Untuk melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Terima kasih Tadi membahas tentang Ulam-ulama Tasawuf Pada abad ketiga Yang mereka juga adalah Ahli jihad Fisabilillah Perjuangan Di jalan Allah Tidak ada kemungkinan lagi Baik Pemikirannya Ataupun fisiknya InsyaAllah Dilanjutkan Dilanjutkan Ya'kulu sahibu kitab Al-Butula Wal-Fidda Wa'ala kullin Fa'inna hadihi syaksiyat Al-Ajibah Wal-Butula Al-Fadda Laihsat illa Wa'adun namadij Allati Hafala Biha tarikh Al-Islami Dikatakan juga Oleh sahibu kitab Al-Butula Al-Fidda Bahwa Orang-orang Figur-figur Tokoh-tokoh Penting Yang sudah disebutkan Tadi Hanyalah Sekedar contoh Yang mana Sejarah Telah mencatat Mereka Dengan Lebih Komplet Lebih Lebih Apa namanya Lebih lengkap Nah ini Sekedar contoh saja Yang sudah disebutkan Wal-Jadidu Bidikri Annahu Lamyantahi Al-Qurna Salih Al-Hijri Illa Wakana Haulai Al-Arifun Al-Mujahidun Wa'adrabuhum Minasufiyah Al-Wu'ad Al-Mursyidin Katsyak Kalo Manhajan Kamilan Liusuli Tarikhihim Kama Rasamah Al-Kitab Wasunnah Wa'ala Masabada Fi tarikh Al-Islam Fafi Hadih Al-Awinah Wa'al-Hu'at Tasufu Marahalatan Nadji Wal-Kamal Al-Fukuhah Al-Madhahiba Al-Fikhiyyata Al-Mashura Wa'ashab Al-Hadisi Ilma Al-Hadisi Wa'ashab Al-Ulama Al-Lughati Ilman Nahwi Wa'asbahat Al-Sufiyah Al-Tabakatan Khasatan Mutamayyizatan Tarafat An-Maladi Al-Dunya Wa'ashahwatiha Wa'ajamau Ala Haddi Ta'biri Al-Kalabidi Baina Ulum Al-Mu'arisi Wa'ulum Al-Iqtisabi Wa'kana Ula'ik Al-Arifun Baina Salif Asadidatan Liman Ataba'adahum Wa'asara Alamin Walihim Wa'yumkina Dibaruhum Silatal Wusli Baina Suluki Sohab Ridwanullah Ta'ala Alayhim Ajmain Wa'baina Suluk Sufiyyati Wa'baina Suluki Sufiyyati As-Sadiqin Minallah Hikin Hayatul Lam Yatruk Al-Mutakadimun Al-Mutakhirin Illa Ba'adud Suruhat Wa'at-Tafasir Jadi Disebutkan Bahwa Yang Lebih penting Lagi Adalah Bahwa Pada Akhir Abad ketiga Maka Para Ulama Tasawuf Benar-benar Telah Meletakkan Pondasi-pondasi Tasawuf Benar-benar Telah Merancang Kaedah-kaedahnya Dan Dikatakan Pada masa itu Memang Masa kemasan Islam Yang mana Ulama Fikih Telah Mengkodifikasi Ilmu-ilmu Fikih Setelah Sistematis Ulama Hadis Juga Sama Kemudian Juga Ulama Bahasa Telah Apa namanya Membuat Ilmu Nahwu Atau Telah Benar-benar Menyelesaikan Rancangannya Tentang ilmu Ilmu Nahwu Sehingga Pada masa itu Kaum Sufi Benar-benar Menjadi Golongan Khusus Yang mana Golongan Ini Terkenal Dengan Nama Tasawuf Atau Sufi Yang mana Mereka Meninggalkan Syahwat Meninggalkan Dunia Meninggalkan Kecenderungan Terhadap Dunia Dikatakan Bahwa Mereka ini Telah mengumpulkan Tentang Ilmu Warisan Dan Ilmu Yang Dicari Maksudnya Ilmu Warisan Itu Ilmu Yang Turun Temurun Dan Juga Ilmu Yang Dicari Itu Artinya Ilmu Yang Perlu Dipelajari Al-Tisab Dan Beliau Para ulama Pada abad Ketiga Menjadi Guru Untuk Orang-orang Setelah Setelah Mereka Dan Juga Boleh Dikatakan Bahwa Mereka Ini Adalah Seperti Penghubung Antara Sohabat Dan Ulama Setelahnya Jadi Penghubungnya Itu Ya ini Kaum Tasawuf Di abad Ketiga Ini Yang Mana Mereka Benar-benar Menuangkan Apa yang Yang Dikisahkan Tentang Para Sohabat Dituangkan Dalam Buku-buku Mereka Dalam Keseharian Mereka Sehingga Ditiru Oleh Murid-murid Seperti Itu Jadi Itulah Jembatan Antara Sohabat Yang Makomnya Sangat tinggi Sekali Dengan Orang-orang Setelahnya Sehingga Dikatakan Bahwa Pada Masa itu Setelahnya Itu Ya Diada lain Diada Bukan Hanya Sekedar Komentar-komentar Atau Atau Penjelasan-penjelasan Dari apa yang Sudah mereka Sudah mereka Tulis Fadih Fadih Al-Qurun Assalam Al-Ula Alati Syahid Duhur Zuhdi Wattasawfi Syahid Al-Rasulullah S.A.W. Al-Qairiyah Fih Hadisihi As-Sahih Dan memang Tiga Abad ini Adalah Abad-abad Terbaik Sebagaimana Yang disebutkan Oleh Rasulullah Dalam Dalam Hadisnya Al-Qairul Al-Qurun Korni Apa Apa Namanya Suma Man Yalunahum Dan seterusnya Sampai Terusnya Hadis Yang intinya Hadis itu Menerangkan Bahwa Era terbaik Adalah Era Nabi Muhammad Karena ada Nabi Era terbaik Kemudian Setelahnya Kemudian Setelahnya Artinya Apa Memang Awal Terbaik Zaman Nabi Kemudian Abad pertama Sohabat Dan Abad kedua Kemudian Abad ketiga Dan mereka Memang Dalam Posisi Terbaik Memang Luar biasa Dan Memang Abad ketiga Ini Sebagai Ciri-ciri Kondisinya Kodifikasi Ilmu Pengetahuan Pada Zaman Itu Benar-benar Ulama-ulama Telah Menuliskan Ilmu Pengetahuan Mereka Masya Allah Sehingga Kalau kita Memiliki Rujukan Tentang Ilmu-ilmu Keislaman Maka Kita akan Merujuk Yang sumber Utamanya Asasinya Pada Abad ketiga Itu Seperti Karenanya Imam Syafi'i Imam Malik Karena Muhammad Yusuf Dan seterusnya Karena Imam Muhammad Hanbal Kalau Nama-nama Para Kaum Sufi Yang ada Pada Abad ke Empat Dan Lima Akan Disebutkan Di kitab Ini Saya Kitabnya Tidak Akan Cukup Karena Kalau kita Mau baca Kisah-kisah Abad Satu Dua Tiga Saja Itu Sudah Sangat Banyak Sekali Tokoh-tokohnya Apalagi Kalau ditambah Empat Lima Nanti Dalamnya Ada Imam Al-Kharumain Kemudian Dalamnya Nanti Pada Abad Ke-6 Berada Syekh Abdul Qadri Jelani Dan Seterusnya Nah Disitu Artinya Tidak Cukuplah Kita Akan Membahas Itu Maka Silahkan Dibaca Kisah-kisah Mereka Pada Buku-buku Yang Ada Buku-buku Induk Seperti Tulisan Tabakot Fokoha Seperti Tulisan Seperti Tarikh Kabir Dan Seterusnya Yang disitu Banyak sekali Kisah-kisahnya Kalau Tentang Tasawuf Banyak Tentang Ulama Sufi Dan Biasanya Ulama Sufi Ada Yang Masuk Dalam Tabakot Fokoha Baik Dan Akan disebutkan Sebagian Saja Disini Diantar Adalah Aba Muhammad Bin Marzuk As-Sakiri Kala Yakud Wakan Zafut Watin Sahiba Aba Ya'kub An-Nah Rojuri Al-Untafa Salasmi Awas Salasin Wakutila Bin Nawahi Tortus Syahidan Nah Ini Diantar Adalah Muhammad Bin Marzuk Yang Beliau Masya Allah Luar biasa Orang Yang Luar biasa Dan Beliau Termasuk Orang Yang Wafat Dalam Keadaan Syahid Dalam Keadaan Syahid Ya Ini Kisahnya Memang Seperti itu Mereka Selain Mengajar Selain Mereka Juga Menanamkan Sikap-sikap Keutamaan Mereka Juga Masuk Dalam Medan Perperangan Dikatakan Ibrahim Ibrahim Ali Al-Hussein Ini Yang Wafat Pada Tahun 471 Itu Adalah Syekhud Sufiah Guru Dari Kaum Sufi Bid Zagri Dalam Jihad Juga Termasuk Orang Yang Sifat-sifat Yang Bagus Dan Juga Istiqomah Yang Lurus Wa Minal Mustahsan Dikruhu Anna Syuyuk Al-Rubuti Kanu Yukimuna Zawaya Lahum Tuqadu Fiha Halakatu Dikri Wa Mudah Rasat Al-Ilmi Wa Tuttakadu Fi Al-Wakti Nafsihi Mura Mera Kibun Lissufun Al-Mu'adiyah Wa Kanat Tawadu Bima'i Al-Bahri Wassalatu Al-Rimalihi Min Aham Al-Takaliti Al-Lati Ihrus Al-Liha Syuyuk Zawaya Wa Atba'uhum Hatta Anna Faddalu Inda Mautihim An Yudfanu Al-Sahil Misal Ala Dhalika Fil Iskandariyah Sayyidi Bishir Sayyidi Jabir Sayyidi Ali Al-Syatibi Sayyidi Al-Ajami Wa Al-Majalah Huna Al-Istikhtar Min Al-Syawahid Fahiyya Mujudatun Fibutuni Ummahatul Al-Kutub Al-Arabiyah Wabiljumlah Falam Yuka'id Az-Zuhdu Wal-Ibadatu As-Sufiyyina Anil Jihadi Bisabirillah Wa Taftish An Mardatihi Wasyawki Ila Liqai Masya Allah Di sini Di antara Yang perlu Disebutkan Dan sangat Bagus Sangat Indah Adalah Bahwa Kaum Sufi Di dalam Perang-perang Mereka Di dalam Jihad Mereka Mereka Juga Mendirikan Zawiyah 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 Itu zaman sekarang Pesantren Yang mana Di situ Digunakan Untuk apa Untuk Berzikir Digunakan Untuk Ngaji Untuk Ta'lim Mengajarkan Al-Quran Tafsir Sholat Dan seterusnya Termasuk Juga Di situ Diadakan Zikir Sholat Berjamaah Dan seterusnya Kalau kita Menemukan Zawiyah Zawiyah Di beberapa Kota Kalau sekarang Mungkin sudah jarang Tapi Matris Talim Gampangnya Dan Apa namanya Memang Perbedaannya Kalau Zawiyah Itu Biasanya Itu Santrinya Juga Pada Sholat Jamaah Di situ Kadang Nginep Di situ Kalau bahasa Sekarang Pesantren Dan inilah Hebatnya Sehingga Mereka Ini adalah Orang-orang Yang Selain Selain Tadi Di dalam Zihad Mereka Adalah Orang-orang Yang Benar-benar Konsen Di dalam Ilmu Pengetahuan Sehingga Di sini Dikatakan Bahwa Mereka Juga Kadang Apa Namanya Mereka Menyiapkan Seperti Perahu-perahu Kadang Ada di situ Kemudian Di situ Juga Mereka Wuduknya Dengan Air Air Laut Kadang Kalau Meninggal Inginnya Dimakamkan Di pinggir Laut Di pantai-pantai Dan banyak Contoh-contoh Yang ada di Iskandaria Ada contohnya Seiti Bishir Seiti Jabir Seiti Ali Shatibi Seiti Al-Ajami Dan masih Banyak yang lain Termasuk juga Kita menemukan Di Pantura Jawa Ini Banyak Yang Dimakamkannya Di pesisir Bahkan ada Di antara Makam itu Menjorok Kedalam Laut Jadi Daratannya Menjorok Ke laut Yang Kadang Membuat Masyarakat Bingung Itu Di sekitar Situ Semua sumur Asin Kecuali sumurnya Kiai tersebut Atau ulama tersebut Dan itu Sudah Masyur Di mana-mana Dan Kalau kita Melihat di Pantai Utara Itu banyak Termasuk Ada Di Pemalang Di Cerbon Di Teramayu Di mana Ada Di pinggir-pinggir Di pinggir-pinggir Pantai Dan itu Sudah Sudah Masyur Kata Beliau Tidak perlu Disebutkan Banyak-banyak Memang Ada banyak Kisahnya Di buku-buku Induk Yang intinya Adalah Bahwa Kezuhudan Mereka Ibadah Mereka Itu Tidak Menjadikan Mereka Lemes Atau Apa namanya Menjadikan Mereka Tidak semangat Di dalam Berjihad Jadi Tidak Menjadikan Mereka Itu Okah-okahan Kan Kalau Sekarang Kenapa Kamu Sekolah Kok Dari tadi Kok Lemes Tidak Semangat Tidak Ikut Tanya-jawab Misalkan Diem Aja Gitu Kayak Lemes Ternyata Apa Puasa Senin Kemis Ini Baru Puasa Senin Kemis Aja Sudah Begitu Tanya Kenapa Di kelas Ngantuk Semalam Kiamulhel Jam Tiga Ulama-ulama Itu Masyaallah Kiamulhel Belajarnya Semangat Ngajarnya Semangat Kita kan Belajar Kalau mereka Ngajarnya Semangat Jihad Semangat Jadi Perjuangan Mereka Semangat Ini Kalau Kita Malu Dengan Para Ulama-ulama Sekarang Pun Banyak Kita Dapati Ulama-ulama Kalau Masyaallah Kiamulhel Kemudian Usia Ngajarnya Lebih Semangat Dari Kita Kita Yang Mungkin Bangun Mungkin Dekat-dekat Subuh Itu Kadang Ngajar Kalah Semangat Dengan Yang Mereka Kiamulhel Dari Jam Tiga Bangun Sebelumnya Ada Siap-siap Luar Biasa Jadi Kadang Kita Kalah Sama Ulama-ulama Yang Demikian Jadi Ini Poinnya Dari Sini Bahwa Kaum Sufi Yang Zuhud Masyaallah Puasanya Iya Kiamulhel Luar Biasa Ibadah Luar Biasa Mereka Tetap Semangat Di Dalam Perjuangan Masyaallah Di Dalam Perjuangan Di Jalan Allah Termasuk Di Dalam Mencari Ridha Allah Dan Juga Dalam Kerinduan Kepada Jumba Kepada Allah Masyaallah Luar Biasa Ini Kita Malu Jangan Kepada Ulama Zaman Dulu Yang Luar Biasa Yang Katanya Kalau Selat 300 Rokaat Kalau Jam Tiga Cukup Sampai Subuh Mungkin Tidak Cukup Kalau Kita Mungkin Ulama Ulama Luar Biasa Imam Syafi'i Yang Malamnya Dibagi Tiga Luar Biasa Kalau Seperti Itu Jauh Ulama Ulama Sekarang Kalau Kita Lihat Apalagi Santri Santri Yang Luar Biasa Yang Bangun Jam Tiga Masyaallah Memang Wajib Kalau Tidak Bangun Disiram Jadi Kita Harus Semangat Apalagi Perjuangan Kita Tidak Seperti Perjuangan Pada Zaman Dulu Yang Harus Mengangkat Senjata Perjuangan Kita Hanya Naik Sepeda Motor Ngajar Perjuangan Kita Cuma Begitu Jadi Tidak Jangan Sampai Kita Kalah Dengan Mereka Yang Perjuangan Harus Mengangkat Senjata Harus Naik Kuda Masyaallah Baik Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Setelah Yang Satu Baik Masyaallah Terima Kasih Pemuparan Materinya Di Sisi Kedua Kali Ini Dan Sahabatku Jangan Kemana Karena Kita Kembali Setelah Berikut Ini Tabdi Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pangmangan Dakwah Albah Sedang Sumber Cirebon Terima Kasih Sahabatku Untuk Anda Yang Masih Bersama Kami Baik Anda Yang Mendengarkan Melalui Audio Streaming Audio Frequency Atau Menyaksikan Langsung Melalui Live Di Facebook Radio Kucer Cirebon Terima 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 Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantias Terima Kepada Kita Lanjutkan Apa Namanya Tentang Tadi Bahwa Pada Abad 1 Sampai Ketika Ini Adalah Apa Namanya Para Kaum Sufi Benar-benar Telah Menggariskan Atau Merumuskan Kaedah-kaedah Tentang Tasawuf Kemudian Disini Disebutkan Pada Abad Keempat Dan Kelima Bagaimana Para Ulama Juga Kaum Tasawuf Masih Tetap Istiqomah Di dalam Mengamalkan Ajaran Islam Dan Juga Di dalam Berjihad Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Intinya Dari Apa Yang Disampaikan Tadi Bahwa Ulama Dengan Kesuhudah Yang Mengurangi Makan Mengurangi Minum Dan Juga Dengan Ibadah Mereka Yang Luar Biasa Yang Sampai Ada Ratusan Ribuan Rukaat Tiap Malam Ada Yang Tikir Solawa Dan Seterusnya Dan Itu Semua Tidak Menjadikan Mereka Loyo Tidak Menjadikan Mereka Permalas Malasan Di dalam Berjuang Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetap Mereka Berjuang Dan Mereka Tetap Istiqomah Dalam Menjalankan Tasawuf Wabada Hada Al-Ardi Al-Muktadabih Al-Jihadi Al-Hakki Indah Sufiyah Munzul Koron Al-Awal Ila Al-Thalis Wata Sisi Ma'ana Al-Jihad Ba'ada Istiqomah Tarpiyyat Wasofa Isra Iri Wa Ta'aluk Billah Wal-Amin Ajli Mardatihi La Lidunya Wala Lishuhrah Wala Ligharad Min Aghrad Hazz Za'ifah Lali Busun Semu'atin Wajah Wala Sa'yan Wara Sultatin Wadawlatin Wa Inna Misabil Lillahi Lillahi Kalimad Lillahi Wali Hidayat Al-Bashariyah Jam'a Wali Kiyam Risalat Al-Sama' Rahmatan Washyafakatan Ala Khalqillah Wa Inqadihim Bid Dukhuli Fiddini Al-Munji Min Adab Allah Wa Kiyaman Birlisalati Al-Lati Aujab Allah Ala Ahli Hadih Al-Millah Fa Inna Jihadahum Kama Hwa Alayhi Jihad Min Kibali Sahibi Shari'ah Al-Mutahara La Lista Ibadih Syu'ub Wala Lina Bih Khairat H Wa Therwad H Wa Innam Lihdayat H Wa Inqad H Min Adab Al-Khulud Wakan Hada Hual Man H Al-Di Salak Hual Al-Suluk Wal Irada Al-Sufiyah Wal Lidhi Rasakhuhuhu Fikulub Umadi Masya Allah Setelah Apa yang sudah Disebutkan Tadi Dari Abad pertama Sampai Abad ketiga Dan sebagian Kecil Dari Abad Keempat Dan kelima Dan juga Setelah Disebutkan Tentang Makna Jihad Yang sesungguhnya Dan juga Jihad Itu adalah Setelah Istiqamah Di dalam Pendidikan Di dalam Tarbiah Dalam rangka Apa Untuk Mensucikan Hati Dan Hanya Berharap Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Jihad itu Akan Sesuai Dengan Yang Diajarkan Syariat Jika Sudah Mencapai Derajat Kejernihan Hati Karena Nanti Diteruskan Bahwa Orang Yang Sekarang Mengaku Berjihad Dan seterusnya Kalau Belum Benar-benar Dari Hatinya Yang bersih Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Jihad Jihad Itu Jangan Jangan Bukan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan Jangan Bukan Karena Syariat Islam Bukan Sesuai Dengan Yang Diajarkan Oleh Syariat Islam Kalau Kita Kita Apa namanya Lihat Mungkin Zaman Sekarang Yang Mengaku Amar Ma'ruf Nahi Munggar Yang Mengaku Jihad Yang Banyak Yang Keluar Dari Kaedah Kaedah Islam Kalau Mengaku Jihad Kenapa Membunuhnya Sesama Muslim Itu kan Lucu Juga Kemudian Kalau Mengaku Jihad Kenapa Kok Apa Namanya Dia Tidak Tidak Apa Namanya Tidak Mengenal Saudara Saudaranya Artinya Jihad Yang dilakukan Itu Bisa Jadi Itu Keluar Dari Ajaran Islam Bukan Ajaran Islam Jadi Yang Dari Ajaran Islam Itu Ya Yang Benar Memang Sudah Istiqomah Di Dalam Apa Di Dalam Mengamalkan Ajaran Islam Nah Kalau Di Antara Mengamalkan Ajaran Islam Kan Berbuat Baik Kepada Sesama Tetangga Baik Kepada Orang Lain Yang Lebih Besar Yang Lebih Kecil Dan Seterusnya Nah Terkadang Bertetangga Saja Tidak Mau Tapi Mengakunya Jihad Artinya Belum Benar-benar Memahami Islam Secara Seutuhnya Nah Disini Dikatakan Bahwa Jihad Yang sesungguhnya Adalah Untuk Menggapai Rida Allah Bukan Untuk Dunia Bukan Untuk Kemajuran Bukan Untuk Tujuan Tujuan Yang Yang Apa Ya Yang Pohong Yang Yang Palsu Bukan Yang Sesungguhnya Juga Jihad Itu Bukan Untuk Mencari Pangkat Bukan Untuk Sumah Sumah Itu Ya Harga Diri Saja Bukan Untuk Pangkat Jah Dan Juga Bukan Untuk Menggapai Kekuasaan Pada Suatu Negara Jadi Ada Sekarang Itu Yang Apa Itu Yang Katanya Punya Kholifah Sendiri Punya Apa Yang Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Untuk Menguasai Bahkan Kalau Kita Ingat Berita-berita Di 2010 Sampai 2011 Awal-awal Terjadinya Revolusi-revolusi Di negara-negara Timur Tengah Itu Kita Mendengarkan Beritanya Saja Masya Allah Ternyata Ketika Jihad-jihad Apa Ternyata Yang pertama kali Dikuasai Adalah Ladang-ladang Minyak Itu Jadi Ya jelas Itu bukan Jihad Karena Tujuannya Adalah Untuk Menguasai Dan juga Untuk Menjadi Pemimpin Suatu Negara Jadi Kalau Dikatakan Jihad-jihad Tapi Yang dimaksud Jihad Adalah Apa Namanya Menggulingkan Kekuasaan Agar Dia berkuasa Maka Bukan Jihad InsyaAllah Semua Itu Harusnya Dijalan Allah Dan Untuk Mengagungkan Kalimat Allah Yaitu Islam Ya Yang Itu Tidak Akan Tercapai Kalau Bukan Dengan Jalan-jalan Yang Sudah Dikariskan Oleh Islam Wali Hidayat Al-Bashariah Untuk Menunjukkan Umat Manusia Jam'a Semuanya Dan Juga Untuk Menegakkan Risalat Isama Rahmatan Wasyafakotan Karena Kasih Sayang Alakhul Kilah Kepada Hamba Allah Kepada Makhluk-makhluk Ciptaan Allah Bukan Karena Untuk Diri Sendiri Tapi Karena Syafakotan Rahmatan Al-Syafakotan Allah Wa Inqadihim Biddukholi Fiddini Al-Munji Min Adabilah Dan Juga Untuk Menyelamatkan Mereka Dengan Cara Masuk Kedalam Agama Islam Agar Selamat Dari Siksaan Allah Itu Tujuan Zihat Mereka Dan Juga Untuk Menegakkan Risalah Yang Diwajibkan Oleh Allah Dalam Agama Islam Dan Jihad Para Ulama Sufiah Itu Benar-benar Jihad Perjuangan Sebagaimana Dikariskan Oleh Syariat Allah Jadi Bukan Bukan Hawa Nafsu Bukan Untuk Kekuasaan Bukan Untuk Menguasai Menggulingkan Bukan Untuk Dunia Benar-benar Yang Disyariatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Untuk Memperbudak Suatu Bangsa Kalau Mengaku Jihad Jihad Memperbudak Suatu Bangsa Itu Bukan Lagi Jihad Dan Apalagi Untuk Menggarong Untuk Merampok Merampok Semua Kekayaan Kekayaan Bangsa Jadi Jihad mereka Adalah Merampok Kekayaan Bangsa Itu yang Kalau kita Masih ingat Yang Apa namanya Di Timur Tengah Ada Apa namanya Penggulingan Presiden Masal Di beberapa Negara Itu Itu benar-benar Mereka Merampok Kekayaan Negara Bukan Negara Kekayaan Bangsa Sehingga Minyak Kilang-kilang Minyak Apa Di Kuasa Itu Sama Dulu Di Kita ingat Juga Di Libya Terjadi Libya Yang Kilang Minyak Langsung Dijual Ke Barat Yang pada Waktu Itu Memang Presiden Tegas Sekali Sehingga Tidak Mau Diatur Tapi Begitu Penggulingan Langsung Jadi Intinya Itu Masya Allah Tujuan Jihad Adalah Untuk Menunjukkan Umat Atau Bangsa Dan Menyelamatkan Mereka Dari Siksaan Yang Abadi Dan Inilah Metode Jihad Dan Inilah Man Haj Jihad Yang Ditempuh Oleh Kaum Sufi Oleh Kaum Sufi Mereka Menempuh Apa Jihad Hanya Karena Allah Dan Untuk Allah Sehingga Mengikuti Cara Caranya Allah Yang Sudah Dikariskan Di Al-Quran Dan Hadis Dan Diterangkan Oleh Para Ulama Yang Mana Para Ulama Tersebut Menanamkan Ini Pada Hati Pengikutnya Umat Islam Seterusnya Dan Sampai Akhir Sehingga Umat Islam Benar-benar Menampilkan Dan Mempresentasikan Dan Juga Menjadi Apa Namanya Perwakilan Duta Untuk Apa Untuk Keagungan Islam Dan Juga Keluhuran Islam Seperti Itu Jadi Apa Namanya Ketika Mendengar Kata Jihad Sekarang Orang Fobia Mendengar Kata Jihad Langsung Takut Langsung Masya Allah Teroris Dan Itulah Yang Diharapkan Oleh Musuh Islam Agar Ketika Mendengar Kata Jihad Langsung Konotasinya Kesana Padahal Jihad Itu Perjuangan Dan Perjuangan Itu Harus Sesuai Dengan Yang Dikariskan Oleh Syariat Tidak Bisa Kita Mengaku Jihad Tapi Ternyata Caranya Dan Perjuangannya Tidak Sesuai Dengan Syariat Islam Itu Akan Mudah Ditebak Ini Pasti Bukan Islam Bukan Ajaran Islam Dan Pasti Tujuannya Adalah Tujuan Yang Keliru Dan Salah Apalagi Tujuannya Adalah Kekuasaan Hanya Untuk Kekuasaan Untuk Menguasai Sumber Daya Alam Dan Lain Lain Sumber Daya Alam Maka Jangan Terprovokasi Oleh Orang Orang Yang Menyeru Kepada Jihad Selagi Tidak Sesuai Dengan Yang Diarahkan Oleh Syariat Dan Kita Punya Ulama Ulama Yang Istiqomah Kita Punya Ulama Ulama Yang Benar Faham Tentang Syariat Islam Sehingga Ketika Ada Orang Menyeru Jihad Apa Maka Perlu Ditanyakan Dulu Kepada Ulama Ulama Yang Istiqomah Yang Benar Benar Mereka Sudah Tidak Ada Tendensi Apapun Di dalam Menyampaikan Suatu Jawaban Jadi Bukan Karena Pangkat Bukan Karena Dunia Bukan Juga Karena Kekuasaan Maka Itulah Mereka Yang Tanya Tanya Kalau Ada Yang Mengajak Menyeru Ayo Ini Dan Seterusnya Maka Dilihat Seperti Apa Ini Menjadi Catatan Penting Bagi Kita Semua Bahwa Ulama Tasawuf Mereka Ahli Ilmu Mereka Ahli Pengetahuan Mereka Juga Ahli Ibadah Ahli Amal Mengamalkan Ilmu Mereka Dan Di Atara Amalan Mereka Dari Yang Mereka Ketahui Adalah Tentang Jihad Yaitu Tentang Berjuang Di Jalan Allah Subhanahu Wata'ala InsyaAllah Kita Akan Lanjutkan Setelah Yang Satu Baik Terima kasih Wastatah Pemaparan Maternya Dan Sahabatku Masih Ada Waktu Perjumpaan Kita Di Sore Hari Dalam Program Pesantren Hatiku Untuk Anda Tetap Di Radioku Inspirasi Spirit Hati Radioku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Anda Masih bersama Kami Sahabatku Dalam Program Pesantren Hatiku Dan Di sesi Kali ini Kita Sudah Memasuki Di Penghujung acara Sahabatku Sudah Saatnya Untuk Menyampaikan Kesimpulan Dan Ditutup Dengan Doa Gambarkan Terima kasih Dan Semoga Rahmat Allah S.W.T Nanti Tercerah Kepada Kita Semua Amin 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 Kesimpulan Dari Apa Yang Kita Baca Dari Sebelum Sebelumnya Bahwa Para Ulama Tasawuf Kaum Sufi Ini Bukan Para Pengecut Sebagaimana Yang Dituduhkan Dalam Beberapa Kesempatan Oleh Orang Orang Yang Tidak Suka Dengan Tasawuf Yang Dikatakan Kaum Tasawuf Ini Pengecut Mereka Hanya Duduk Dan Seterusnya Maka Dijawab Dengan Bukti Empiris Yang Kenyataannya Memang Bahwa Ulama Ulama Tasawuf Dari Masa Kemasa Bahkan Dari Abad Abad Awal Sampai Abad Ketiga Sampai Abad Kelima Dan Seterusnya Mereka Adalah Ulama Ulama Yang Tak Gentar Di Dalam Medan Peperangan Ulama Ulama Yang Bahkan Menjadi Pemimpin Pemimpin Di Dalam Beberapa Kesempatan Melawan Musuh Musuh Atau Mereka Yang Mengganggu Islam Dan Itu Semua Diperlu Dikalis Bahwai Bahwa Kondisi Ulama Tasawuf Dengan Kesuhutan Mereka Dengan Kona'ah Mereka Dengan Zuhud Mereka Dan Juga Dengan Ibadah Ibadah Mereka Yang Luar Biasa Itu Tidak Menjadikan Mereka Orang Yang 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 Malas Yang Bermalas Malasan Jadi Ini Menjadi Contoh Bagi Kita Semua Bahwa Ya Kita Bertasawuf Kita Zuhud Kita Puasa Senin Kemis Atau Puasa Dawud Atau Mungkin Orang Yang Puasa Yang Lain Kemudian Ia Kita Bangun Malam Kita Apa Namanya Munajat Kita Berdoa Kita Berzikir Dan seterusnya Tetapi Jangan Pernah Melupakan Kewajiban Kita Di Dalam Berjuang Memperjuangkan Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terutama adalah Perjuangan kita Dalam kehidupan Sehari-hari Kita Kalau kita Adalah Sebagai Pendidik Ya Dalam Pendidikan Perjuangan Kita Di Situ Jangan Sampai Puasa Kita Melemahkan Kita Menjadikan Kita Lemah Di Jangan Sampai Kiamulail Kita Menjadikan Kita Malas Berjuang Sehingga Perjuangan Kita Bermalas Malasan Oka-ogahan Alasannya Apa Alasannya Puasa Senen Kemins Alasannya Kiamulail Alasannya Apa Itu Tidak Ada Artinya Sama Sekali Dan Itu Tidak Menunjukkan Ketasawufan Kita Kalau Kita Benar-benar Alitas Maka Itu Tetap Kita Zuhud Tetap Kita Beribadah Dan Kita Tetap Perjuang Di Jalan Allah Kemudian Dalam Perjuangan Juga Harus Kita Ingat Garis Harus Kita Ingat Kaedah Kaedah Syariat Islam Dan Perjuangan Itu Yang Paling Aman Adalah Dipimpin Oleh Seorang Ulama Al-arif Bilah Yang Kenal Allah Dan Juga Ahli Di Dalam Syariat Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Perjuangan Kita Tidak Akan Keliru Kalau Kita Sudah Berjuang Mati-matian Ternyata Keliru Kan Sayang Sekali Maka Agar Tidak Keliru Pilihlah Guru Yang Benar Guru Yang Benar Sehingga Perjuangan Kita Terarah Sesuai Dengan Syariat Islam Wallahu Alami Sohab Mari Kita Doa Bersama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Berikanlah Kepada Kami Sifat Zuhud Berikanlah Kepada Kami Sifat Kona Berikanlah Kepada Kami Himmah Untuk Berjuang Di Jalan Berikanlah Kepada Kami Kesungguhan Di Dalam Mengamalkan Ajaran Islam Berikanlah Kepada Kami Ilmu Yang Bermanfaat Berikanlah Kepada Kami Hajat Kami Ya Allah Hajat Yang Sangat Banyak Ini Ya Allah Hajat Dunia Dan Hajat Akhirat Ya Allah Engkau Maha Tau Apa Hajat Kami Ya Allah Engkau Maha Tau Apa Yang Kami Butuhkan Engkau Maha Tau Apa Yang Kami Inginkan Maka Kabulkanlah Ya Allah Hajat Hajat Kami Ya Allah Hajat Dunia Dan Akhirat Ya Allah Di Dunia Sebelum Akhirat Ya Allah Berikanlah Rizki Yang Halal Yang Barokah Berikanlah Keturunan Yang Salih Dan Salihan Berikanlah Kepada Kami Kehidupan Yang Sakinah Mawadda Warahmah Berikanlah Kepada Kami Ya Allah Istiqomah 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 Hingga Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khatimah Meninggal Setelah Mencapkan Kalimat Agung La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Ya Allah Setelah Engkau Cabut Nyawa Kami Ya Allah Maka Ketika Di Alam Kubur Ya Allah Berikanlah Pertolongan Kepada Kami Ketika Di Alam Barzakh Ya Allah Dan Ketika Engkau Bangkitkan Ketika Berada Di Sirot Al Mustaqim Dan Jadikan Kami Orang Yang Kelak Berkumpul Bisa Bersama Sama Meminum Air Dari Telaga Kausar Dari Telaga Rasul Ya Allah Dan Ketika Engkau Masukkan Kami Kedalam Surga Ya Allah Jangan Tinggalkan Salah Satu Di Antara Kami Ya Allah Jangan Tinggalkan Keluarga Kami Ya Allah Jangan Tinggalkan Siapapun Yang Mencintai Kami Dan Kami Cintai Ya Allah Maka Ya Allah Jadikanlah Kami Semua Berkumpul Kelak Bersama Guru Kami Bersama Orang Tua Kami Bersama Kau Salafun As-Saleh Dan Bersama Kekasih Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Juga Para Sohabatnya Ya Allah Ya Ini Doa Kami Ya Allah Maka Kabulkanlah Sebagaimana Yang Engkau Janjikan Ya Allah Rabbana Atina Fid Dunia Hasana Wafil Akhrati Hasana Wakina Adab Al-Nar Wasallallahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sir Fatiha Demikian yang saya sampaikan Berapa banyak kekurangan kami Mohon maaf yang sebetul-besarnya Mohon du'a Assalamuala Bila Taufiq Al-Hidayah Wa ridhala Inayah Wa al-Afu Minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua Untuk bisa memahamnya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih untuk sahabatku atas kebersamaannya Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan Radio Kone Network Yang sudah merilai acara pesantren hatiku sore hari ini Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ilaha anta Astaghfirullah wa atub ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih juga Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih telah menonton!